Enam karakter ibu yang pernah muncul di Spongebob Squarepants. Seperti yang kita ketahui, hampir semua karakter di kartun Spongebob Squarepants tinggal sendirian tanpa keluarga. Walau begitu, mereka memiliki beberapa anggota keluarga yang pernah muncul. Salah satunya adalah karakter ibu yang kemunculannya hanya ada di beberapa episode tertentu. Walau jarang bertemu, enam karakter ibu ini tetap menyayangi anak mereka. Loh, siapa saja mereka? Pertama, Betsy Krabs. Betsy Krabs adalah ibu dari Tuan Krabs yang pernah muncul beberapa kali di kartun Spongebob. Betsy tinggal di sebuah rumah yang mirip dengan milik putranya, tapi berwarna merah muda. Walau Tuan Krabs sudah lanjut usia, Betsy tetap memperlakukannya seperti anak-anak. Hal tersebut terbukti di episode Selamat saat Betsy menghukum Tuan Krabs yang berkata kotor dengan mengurungnya di dalam kamar. Kedua, Mrs. Tentacles. Ibu dari Squidward ini muncul perdana di episode Krusty Towers saat Squidward meminta Tuan Krabs memasak kue buatan ibunya. Berbeda dengan Squidward yang ketus, Mrs. Tentacles dengan ramah mau mengajari Spongebob dan Tuan Krabs untuk membuat kue. Di episode Ghost House, Mrs. Tentacles muncul dalam mimpi buruk Squidward dan bertanya kenapa putranya tak pernah menghubunginya. Karena jarang muncul, kita tak bisa melihat bagaimana hubungan antara Mrs. Tentacles dan Squidward terjalin. Ketiga, Margaret Squarepants. Margaret Squarepants adalah ibu dari Spongebob. Pemilik nama asli Bubla Bottom ini menikah dengan Harold Squarepants dan kemudian memiliki anak tunggal yang diberi nama Spongebob. Beberapa episode pernah menampilkan kemunculan Margaret seperti Kalkershack, Naufry Rats, dan Draven Deters. Di tiap kemunculannya, Margaret selalu bersama dengan Harold, suaminya. Keempat, Margie Star. Menikah dengan Nab Star, Margie Star dikaruniai dua orang anak, yaitu Patrick dan Samantha. Kemunculan pertamanya terjadi di episode I'm with Stupid saat ia dan Nauf mendatangi Patrick ke rumah batunya. Sama seperti ibu Spongebob, Margie selalu muncul bersama dengan suaminya. Walau hanya muncul secara singkat di beberapa episode, Margie terlihat sangat menyayangi Patrick. Kelima, Mama Bass. Mama Bass adalah ibu dari salah satu karakter pendukung, yaitu Bubble Bass. Mama Bass pertama kali muncul di episode Moving Bubble Bass saat ia meminta Bubble Bass untuk membersihkan rumah. Karena putranya bersifat malas, Mama Bass memperlakukannya dengan tegas. Keenam, Ibu Karen. Walau berwujud komputer, Karen juga punya seorang ibu. Loh, kemunculan ibu Karen bisa kamu saksikan di episode Single Cell Anniversary. Pelangton dan Karen sedang merayakan hari jati pernikahan mereka. Karen berjanji akan memberikan resep rahasia creepypathy jika pelangton memberinya suatu hadiah. Setelah pelangton belajar menyanyi dari Spongebob dan Patrick, Karen yang terharu menangis dan perangkatnya memulai ulang. Kemudian, muncullah emergency mazarin law program yang menampilkan ibu Karen. Ibu Karen tampaknya tak menyukai pelangton. Ia berharap jika putrinya menikahi mesin ATM yang punya banyak uang. Walau kemunculannya bisa dihitung dengan jari, keenam karakter ibu di atas selalu menunjukkan kasih sayangnya kepada anak masing-masing dengan cara yang berbeda. Kamu familiar dengan karakter ibu yang mana? Nih.